Assalamualaikum kembali lagi dengan kami jadi kemarin itu kita dari Madiun karena mudik di Madiun terus trip dadakan lebih tepatnya ke Pacitan jadi karena memang udah lama kayaknya kita ke Pacitan terus kita memutuskan untuk ke Pacitan nginep di pantai Watukaro kalau untuk jalannya sendiri sih Pacitan dari Ponorogo ke Pacitan jalannya udah bagus cuman ya berliku-liku tapi cukup lebar kemarin itu kita berangkat sudah siang sekitar setelah suhur karena memang baru direncanakan paginya kalau untuk jalannya dari Pacitan menuju ke Watukaro jadi dari kota ke arah pantainya itu jalannya udah lumayan bagus juga cuman tidak selebar jalan yang dari Ponorogo ke Pacitan dan cukup berliku juga nah ini kita kemarin sudah masuk ke area tiket masuknya di pantai Watukaro kemarin kita cuman bayar yang dewasanya aja berorang itu Rp10.000 nah kemarin kita juga nginep di penginapan yang cukup deket dari bibir pantai ya bibir pantai Watukaro mungkin kalau jalan kaki sekitar sekitar 2-3 menit terus kita nyampe sana tuh karena udah sore jadi cuman naruk barang aja di penginapan terus langsung ke pantai karena udah mau sunset juga terus udah mau maghrib jadi biar anak-anak bisa langsung main ke pantai nah ini kalau pantai Watukarung itu kemarin cukup panjang ya untuk apa namanya sepanjang pantainya itu garis pantainya cukup panjang terus tapi untuk pasirnya agak berbeda dengan pasir pantai yang mungkin pada umumnya ya jadi agak lebih butiran-butirannya agak lebih besar terus ada karang-karang atau kerang-kerang juga gitu di pinggiran pantainya jadi gak begitu halus ya tapi kalau untuk ombaknya itu untuk hitungannya pantai selatan itu lumayan tidak terlalu besar kita kemarin kesana kan sore ya mungkin harusnya sore itu udah mulai pasang apa gimana tapi waktu kita kesana itu masih cukup aman untuk anak-anak asalkan gak ke tengah karena memang ada larangan juga untuk berenang di pantainya jadi kita cuma bisa main-main di pinggiran pantainya aja gitu oh iya sampai lupa mengenalkan jadi kemarin kita itu ke pantai bersama dengan sepupu-pupu sepupu-sepupunya Nisa dan Kina Salihah dan Sakina terus karena ada empat anak gitu ya empat anak terusnya kita harus bisa inilah apa namanya jagain ke empat anak ini terus juga ada si bayi ini yang belum usianya belum ada dua tahun jadi harus ada pengawasan ekstra gitu ya kalau anak-anak yang udah gede sih lumayan cuman pokoknya harus diawasin jangan sampai terlalu ke tengah karena kita kan gak tau juga ya namanya ombak kadang-kadang ada yang tiba-tiba besar atau gimana nah karena udah maghrib menjelang maghrib atau udah maghrib kemarin tuh kita memutuskan untuk balik lagi ke penginapan nah terus ini besok paginya ya besok paginya habis subuh lah pokoknya udah jam 5 lebih pagi-pagi kita itu pergi ke bukit pandang jadi bukit pandangnya ini kalau dari penginapan cukup jauh juga sih cukup jauh terus untuk apa namanya jalurnya itu udah cukup rapi ya ada jalanan paving ini terus di sepanjang jalan itu ada warung-warung juga jadi kalau untuk fasilitas di pantai Watukarung ini udah lengkap jadi ada warung ada toilet ada musola jadi bisa dibilang cukup lengkap dan aman ya untuk wisatawan yang mau datang ke pantai Watukarung nah kemarin tuh juga kita nemuin beberapa orang yang camping di pinggir pantai cuman kurang tau juga untuk perizinannya seperti apa mungkin bisa ditanyakan juga ke warga lokal yang di sekitar sana nah dari bukit pandang ini kita bisa lihat apa namanya sunrise di sebelah sana terus juga bisa lihat pantai garis pantainya Watukarung yang secara lengkap terus kita bisa juga jalan kaki ke pantai sebelah sepertinya ya cuman karena keterbatasan waktu kita cuman jalan sampai bukitnya aja nah sekian cerita tentang pantai Watukarung terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih